Halo guys, kali ini aku mau bahas sebuah impact driver dari produk Drill Pro, Drill Pro Ini guys ya, produk Drill Pro sebuah impact driver Jadi sebenarnya impact driver dari Drill Pro ini ada beberapa warna Dari warna biru, kalau nggak salah, dan warna putih Satu lagi warna kuning seperti ini Jadi saya pilih warna kuning seperti ini karena saya suka aja warnanya Tetapi bagaimana kualitas dari produk Drill Pro ini Dan bagaimana performanya ketika dalam proses penggunaan Nah, jadi sebenarnya saya mau disclaimer dulu Bahwa video kali ini saya tidak akan ceritakan sedetail-detailnya Mengenai mungkin RPM-nya berapa Karena menurut saya itu tidak penting dalam proses penggunaan Karena disini saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika saya menggunakan impact driver Drill Pro ini Setelah penggunaan lebih kurang 5 bulan lamanya Bagaimana powernya, bagaimana feel penggunaannya Akan saya ceritakan dan akan saya share kepada kawan-kawan semua Simak terus Yang pertama, impact driver Drill Pro ini mirip seperti produknya Makita guys ya Cuma saya lupa serinya berapa Dan memiliki soket sama seperti Makita juga yaitu LXT Dan bisa kita gunakan baterai yang memiliki soketnya sama Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan baterai dari JLD Yang kebetulan juga soketnya sama yaitu LXT Nah, jadi sebelumnya ketika impact driver ini pertama kali nyampe di workshop saya Waktu itu saya hanya memiliki baterai yang 1,5Ah dari produknya Xenon Ternyata setelah saya gunakan pada impact driver ini Untuk power 1, power 2, dan power 3-nya Ternyata hanya bisa di power 1 Tetapi untuk power 2 kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak Tetapi untuk power 3 sama sekali tidak bisa digunakan Atau lost power guys ya Tidak bisa hidup ataupun tidak nyala bornya Hal itu dikarenakan ampere dari baterai Xenon tersebut hanya memiliki sekitar 1,5Ah Ini guys ya baterainya Yang ini Kemudian saya coba beralih ke baterai yang 4Ah Yaitu baterai JLD yang ini Sama-sama 18V Baru kemudian kita bisa menggunakan powernya secara maksimal Tanpa harus mati-mati lagi Seperti kita menggunakan pada baterai yang 1,5Ah ini Kita coba langsung saja ke yang 3 inci Supaya kalian bisa menyaksikan langsung Bagaimana kekurangannya kalau menggunakan baterai yang 1,5Ah ini Kan? Mati guys Ini triggernya saya tekan secara maksimal Mati Powernya tidak sanggup Saya coba lepaskan dan coba sekali lagi Mati lagi Seperti itu guys padahal ini powernya sudah yang maksimal Tapi kalau kita gunakan power yang speed 1 mungkin Coba guys ya Bisa Tetapi sangat lama sekali proses masuk bautnya Kita coba naikkan ke speed yang 2 Oke Aman Kita coba lagi ke baut yang lainnya Mati guys ya Ini padahal speed 2 Kita coba ke speed 1 Seperti yang tadi Bisa Bisa Cuman sangat lama sekali Proses ngebautnya Ataupun memasukkan bautnya secara maksimal Jadi dapat kita simpulkan bahwa Baterai 1,5Ah ini Cuman mampu di speed yang pertama guys ya Secara garis besar Untuk penggunaan seputar Workworking ataupun furniture guys ya Sebuah Impact Drill Pro ini Ini powernya sudah sangat mumpuni Kadang-kadang bahkan bisa lebih Maksudnya itu overpower Dalam kondisi kita menggunakan Ataupun menyekrup bahan Seperti bahan blockboard Seringkali Saya tidak bisa mengontrol power Dari mesin Impact Driver ini Ketika menyekrup bahan Seperti bahan blockboard tadi Dan bautnya itu seringkali Terlalu masuk ke dalam Atau tidak rata pada permukaan Dari blockboardnya Tetapi kalau kita menggunakan Ke bahan lain seperti multiplex Itu sangat nyaman sekali Sangat enak sekali bahkan Tanpa harus menggunakan Ataupun memegang Handlenya sangat kuat sekali Supaya bornya tidak lost Kita sudah bisa menyekrup Semaksimal mungkin Tanpa harus menggunakan tenaga Yang agak kuat Seperti itu guys Seperti kita menggunakan Bor seperti ini Nah kalau kita menggunakan Bor seperti ini Ketika bautnya Sangat kuat sekali Untuk di kunci Itu kita harus kuat Memegang handlenya Supaya bornya tidak lost Ataupun bagian mata bornya Tidak lepas guys Tetapi beda halnya Kita menggunakan sebuah impact driver Kalau kita menggunakan impact driver Itu kita hanya menjaga Supaya mata bornya Tidak lepas dari kepala bautnya Selebihnya Serahkan saja powernya Kepada impact driver ini Dan pasti mantap sekali Dikarenakan saya baru memiliki Sebuah impact driver Dan sebelum-sebelumnya Saya hanya memiliki beberapa Bor biasa Seperti bor baterai Seperti ini Bor Bos GKS GSB 550 Ataupun bor Magtech yang 10 mili Yang pakai kabel Dalam konteks Sama proses penggunaannya Namun ketika saya menggunakan Sebuah impact driver Itu sangat berbeda jauh sekali Ketika menggunakan Ataupun ketika kita ingin Menyekrup Bahan yang keras sekali Itu kita tidak perlu Menggunakan tenaga yang sangat kencang Untuk memegang handle-nya Dan itu yang saya rasakan Perbedaannya Antara impact driver ini Dengan bor-bor lainnya Secara build quality Produk drill pro ini Sangat bagus sekali Dimulai dari Cover body-nya Dan lain hal sebagainya Saya tidak ada Merasakan masalah Yang signifikan Dimulai dari Cover penutup body-nya Ini plastiknya Beda sekali Kalau kita melihat Plastik yang bagus Seperti itu Biasanya plastiknya agak menghilat Dan disini Plastik dari Cover mesin Dari drill pro ini Sudah agak menghilat Dan kalau diketok-ketok Seperti ini Terasa sangat solid sekali Kemudian di bagian bawahnya Terutama Yaitu pada Yang warna-warna kuning Seperti ini guys ya Ini terasa Sangat solid sekali Plastiknya Dan ini saya rasa Sangat kuat sekali guys ya Dan Jangan ragu Kalau seandainya Plastiknya ini Pecah ketika kita Sedang menggunakan bor ini Cuman Ada sedikit kendala Bahwa Pada warna yang hitam-hitam ini Ini sebenarnya Rubbernya guys ya Ataupun pelindungnya Terbuat dari karet Cuman karetnya ini Gampang sekali Agak mengelupas Kalau seandainya Kita menyekrup Ataupun menyentuh Media yang kita sekrup Seperti itu guys Nah kemudian Feel penggunaan Ketika menggunakan Power yang Satu Ataupun dua Bawah Ataupun yang menengah Itu tidak ada Perasaan yang Bagaimana sama sekali Cuman Kalau seandainya kita Menggunakan Power yang maksimal Yaitu di power tiga Itu Saya kadang-kadang merasa Bagian handle Pada bagian sininya Itu kayak sedikit Merenggang gitu Bahkan saya cari-cari Saya coba cari Ketika menggunakan Power yang secara maksimal Saya coba lihat Pada bagian bawahnya ini Tidak ada Bodinya Mau lepas Ataupun Baunya agak kendor Tetapi kalau kita gunakan Itu agak sedikit Main gitu Di bagian bawahnya ini Ketika menggunakan Power yang maksimal Kemungkinan Karena bodinya ini Di plastik Jadi agak sedikit main Makanya Ketika menggunakan Power yang secara maksimal Itu berasa Pada bagian bawahnya Agak ngebuka sedikit gitu Tetapi Itu tidak mengganggu Sama sekali guys ya Karena memang Terasa sangat sedikit sekali Cuman gara-gara saya Ingin menceritakan Kepada kawan-kawan Bagaimana feelnya Maka saya kasih tau Seperti itu Pada kawan-kawan Bahwa ketika menggunakan Power yang secara maksimal Bagian sininya Agak terasa sedikit Membuka Seperti itu guys Tetapi tidak masalah guys ya Nah Ini pertama kali sampai di rumah Itu anvilnya Sangat kokoh sekali Tidak ada goyang Sama sekali Nah ketika saya coba Menggunakan Saya pasang Mata bornya Baru pertama kali Saya gunakan Anvilnya Sudah langsung goyang Tetapi disini Goyangnya Tidak Mempengaruhi Kinerjanya guys ya Karena memang Anvil pada setiap Impact Driver Pasti goyang Seperti ini Untuk kualitas Pengunci anvilnya Nah ini sangat bagus sekali Terasa kokoh sekali Pairnya sangat bagus sekali Ini tidak Kayak Kaleng-kaleng gitu guys ya Agak cepat-cepat Kalau apa namanya Kalau saatnya kita memasang Mata bornya Itu kadang-kadang Bagian sininya Agak seperti kurang kokoh gitu Cuman pada produk Dill Pro ini Bagian pengunci anvilnya Ini sangat bagus sekali Kokoh Dan tidak goyang Sama sekali guys Nah kemudian untuk Segi Triggernya Ini Megang triggernya Enak banget Lembut sekali Tidak ada patah-patah Ketika kita menggunakan Triggernya Dan triggernya ini Model seperti biasa guys ya Kalau sana kita tekan sedikit Itu puternya pelan Kalau kita Tekan lagi ke dalam Itu puternya menengah Kalau kita tekan secara maksimal Itu puternya juga maksimal Meskipun kita menggunakan Di Power 1 Ataupun di Power 3 Cuman bedanya Kalau di Power 1 RPM-nya dibatasi Seperti itu guys ya Untuk bagian reversible-nya Yang bagian ini Maju mundurnya Ya ini Kalau Saya bilang bagus Enggak juga Saya bilang enggak bagus Ya enggak juga Ya menengah lah guys ya Agak goyang juga Cuman disini Kayaknya Enggak gampang rusak juga guys Berbicara masalah harga Ketika saya membeli pertama kali Impact Drill Pro ini Yaitu sekitar 750 ribuan Dan itu Di import dari Cina Jadi saya ingin cerita sedikit Kenapa saya beli Drill Pro yang warna kuning ini Sebenarnya Saya sudah memasukkan Kedalam keranjang Lazada Sebenarnya Abis itu saya tidak sengaja Mengklik Pesan Jadi Mau tidak mau Saya harus bayar produknya Karena tidak bisa dibatalkan Tapi tidak masalah Dengan kejadian demikian Saya akhirnya bisa memiliki Sebuah impact driver Yang saya impikan Yaitu Drill Pro yang warna kuning ini Satu hal yang sangat saya sukai Dari impact driver Drill Pro ini Yaitu Lightingnya Ada tiga titik guys ya Satu Dua Tiga Di bawah Kiri dan kanan Walaupun sebenarnya Di produk-produk lain Juga memiliki hal yang sama Tetapi Untuk Drill Pro ini Saya sangat suka bentuknya Kalau untuk Pengatur adjustment Bagian power Ataupun RPM nya Itu berada pada bagian bawah guys ya Seperti pada umumnya Kita bisa mengaturnya Ketika Bornya telah Ditekan seperti ini Ataupun dalam kondisi hidup Seperti ini Baru kita bisa atur Adjustment nya Kemudian untuk lampunya tadi Juga memiliki Sistem delay Kalau sana kita tekan Seperti ini Lampunya Tidak langsung mati Dan itu sangat bagus sekali Kalau kita sedang menggunakan Pada kondisi yang gelap guys ya Selama lima bulan terakhir Tentu saya menggunakan Board impact driver ini Sangat intens sekali Dan feel penggunaannya Menurut saya pribadi guys ya Ini sangat enak sekali Cuman Dengan kondisi Badan saya yang kecil Seperti ini Tangan saya yang pendek Kayak gini Dengan Menggunakan baterai yang 4Ah Itu agak sedikit keberatan Rasanya guys Apalagi kalau seandainya Kita Ataupun saya Sedang menggunakannya Dalam kondisi Memanjat Ataupun Di tangga Itu sangat terasa sekali Bahwa board ini Lumayan berat Kalau digunakan Cuman ya Solusinya Saya bisa menggunakan Baterai yang 1,5Ah ini Kalau seandainya Memang tidak memerlukan Power secara maksimal Impact driver Drill Pro ini Juga sudah disediakan Satu Cantolan ini guys Ini kokoh banget Kemudian juga Setelah disediakan Satu tali Nah ini sangat berfungsi Sekali guys ya Ketika kita Sedang dalam kondisi Memanjat Nah dalam proses Seperti ini Kalau seandainya Bornya lepas Itu masih bisa Tertahan oleh talinya Dalam kondisi Seperti ini guys ya Nah ini sangat bagus Sekali fiturnya Walaupun Sebenarnya kita juga Bisa menambahkan Sebuah tali Yang bisa kita Ikat ke pinggang Impact driver Dari Drill Pro ini Sudah Brushless motor guys ya Yang artinya Sudah hemat Energi juga Hemat baterai Jadi tidak usah ragu Kalau seandainya Kita menggunakan Baterai yang 1,5Ah ini Akan cepat habis Nah Berbicara masalah Matabor Untuk impact driver ini Saya akan rekomendasikan Kepada kawan-kawan Yang cocok itu Menurut saya adalah Mata impact driver Khusus seperti ini guys ya Produk dari Boss Dan sebanyak saya Menggunakan jenis matabor Mau yaitu Seperti dari Tekiro Seperti ini Kemudian Ada lagi produk dari Blackfoot Seperti ini Kemudian ada lagi Yang modelnya Mana ya Seperti ini Dan banyak lagi Jenis yang lain Dan menurut saya Yang paling pas Digunakan untuk Impact driver Drip Pro ini Memang produk dari Boss Yang warna hitam Seperti ini Yang ada tulisan Impact driver Di bagian tengahnya Kalau nggak salah guys Kenapa saya bilang Itu yang paling cocok Karena ketika kita Sedang menggunakan Power yang maksimal Itu kepala bornya Tidak gampang lepas Dari kepala bautnya guys Yang artinya Kita bisa menggunakan Mata bor ini Dengan jangka waktu Yang cukup lama Tanpa mengalami Keausan pada bagian ujung Seperti ini guys ya Kita akan tes Impact driver ini Untuk menyekrup Beberapa Ukuran baut ya guys ya Yang sering Yang sering saya gunakan Tentunya Oke guys Disini saya mau coba Baut yang putih ini guys ya Dari yang ukuran 1,5 inci 2 inci 3 inci Dan yang paling besar ini Segede gaban Seperti ini Yang ukuran 4 inci Langsung saja Kita coba Skrupkan Kesini Enteng sekali Itu yang 2 inci tadi guys ya Ini yang 1,5 Ini yang 1,5 Enak Ini yang 3 inci Enak sekali Dan ini yang terakhir 4 inci Sangat josh Sekali guys ya Berbicara masalah harga Yang seperti saya sebutkan tadi Unit only Sekitar 750 ribuan Apakah worth it Dengan Impact driver Yang kita dapat Seperti ini Walaupun saingannya Jauh lebih banyak Yang memiliki harga Yang lebih murah Menurut saya pribadi Dengan build quality Dengan kualitas Dari produk Delipro ini Saya ngerasa Ya worth it Worth it aja guys ya Karena Dari feel penggunaannya Dari segi kekokohan Dari bahan-bahan Pembuatannya Itu sangat Membuat kita nyaman Untuk penggunaannya Tanpa ragu-ragu Kalau seandainya Terjadi sesuatu Dalam kondisi penggunaan Yang intens saja Selama 5 bulan terakhir Dengan Kondisi bentuknya Sudah agak Kucel seperti ini Ini saja Feel penggunaannya Masih sangat enak sekali Ketika digunakan guys ya Enak dalam artian Powernya masih Bojok semangat Kemudian Baterai juga Nggak cepat habis Kemudian Berasa banget guys ya Kalau saat ini kita Memegang alat yang mahal Ataupun alat yang bagus Dengan alat yang murah Itu berasa banget Perbedaannya Dan kemudian Pada produk Delipro ini Saya merasa Memang produknya Memang benar-benar bagus guys ya Jika dibandingkan Dengan yang Mungkin harganya jauh lebih murah Seperti Nagawa mungkin Dan lain hal sebagainya Oke guys saya rasa itu saja Cerita-cerita kita Pada kesempatan kali ini Mengenai produk Dari Delipro Yaitu Impact Driver nya Serinya saya tidak tahu Lupa Dan bagaimana Feel penggunaannya Ketika saya menggunakannya Lebih kurang 5 bulan terakhir Jika kawan-kawan memiliki Pertanyaan seputar Impact Driver Delipro ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan kemudian nanti Kalau ada kesempatan Saya akan jawab Pertanyaan kawan-kawan Dengan membuat sebuah video Terbaru nantinya Jangan lupa klik like nya Jika kawan-kawan suka dengan video ini Dan bermanfaat Dan klik dislike nya Jika tidak Satu lagi Jangan lupa juga Klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kawan-kawan Mendapatkan notifikasi tentunya Ketika saya mengupload video terbaru Saya ucapkan terima kasih Kepala kawan-kawan Yang telah mengklik Dan menonton video ini Dan nantikan video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih